Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sudah menginjak pada hari yang ke-24 Semoga kita dikuatkan sampai tuntas bulan Ramadan ini Puasa kita tidak ada yang bolong Salawat dan salam semoga tetap terkurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Insan teladan yang kita dambah sefaatnya di Jomel Siyamah Saudara Muslim Pada era sekarang Ketergantungan kita terhadap media komunikasi Berupa HP itu sangat luar biasa Rasanya kalau HP kita itu ketinggalan Atau bahkan hilang Itu menyebabkan shock yang sangat luar biasa Ada efek psikologis yang kita alami Kenapa? Karena keberadaan HP itu sudah tidak terpisahkan dari diri kita Coba bayangkan Dari pas kita bangun tidur Itu yang kita lihat pertama HP Yang kita periksa itu HP Jangan-jangan ada notifikasi di Facebook Atau ada pesan di grup WA dan sebagainya Bahkan kadang kita bangun tidur langsung kita kirim pesan Yuk tahajud Yuk sahur dan sebagainya Jadi HP yang makhluk pertama yang kita sentuh ketika kita bangun tidur Begitu juga sepanjang hari Sepanjang hari yang menjadi perhatian kita itu adalah HP Sampai kita mau tidur pun Tetap yang kita sentuh Yang kita pandang Yang kita lihat Yang kita belai Itu adalah HP Kita buka IG Kita buka Twitter Kita buka Facebook Kita buka WA Dan sebagainya Nah wajar kalau kemudian Banyak kita temukan film-film Dalam berbagai macam versi bahasa dan sebagainya Yang melukiskan bagaimana Seorang anak kecil Ketika ditanya oleh gurunya Tentang cita-citanya mau jadi apa Dia bilang Saya mau jadi HP Kenapa? Karena selalu yang diperhatikan oleh orang tua Adalah HP Bukan anaknya Dan apa namanya HP itu tidak pernah bisa dipisahkan dengan orang tuanya Sehingga anaknya menjadi iri terhadap HP tersebut Sehingga Perhatian kita terhadap anak itu Menjadi berkurang Bahkan anak kita sering Di PHP-in oleh kita Ayo ngaku yang orang tua Ya sama saya juga orang tua Nah Padahal muslim Namun pertanyaannya Atau persoalannya Tidak sesederhana itu Bahwa Dengan Kita Mengalami ketergantungan yang luar biasa terhadap HP Akhirnya Semua informasi Masuk kepada kita Kita banjir informasi Baik itu yang perlu maupun yang tidak perlu Jadi Cosmit Luar biasa membuat Pikiran kita menjadi Super sibuk Kita selalu melihat keluar Dan tidak pernah Tempat menenguk ke dalam Dan Sekali lagi Timbasnya adalah Terkadang Kita terasih Untuk diri kita sendiri Kita tidak pernah punya waktu Untuk kemudian menenungi diri Kita hanya sibuk menguruti Pemberitaan Di luar kita Seolah-olah bahkan Kita menjadi seorang pengamat Pengamat segala Segala pengamat Jadi dari segi Dari aspek ekonomi Dari sosial Budaya Musik Celebrity Komiti Kuliner Dan sebagainya Itu Kita Pasih Berbicara itu Karena memang banjirnya informasi Di HP kita Kemudian Tidak bisakah Kita sejenak Selama 10 Hari terakhir 10 malam terakhir Di bulan puasa ini Untuk Berpuasa Dari HP Agar Kita bisa memaksimalkan Kesempatan Untuk beribadah Dan beriktikah Tanpa diganggu oleh Masluk yang namanya HP itu HP dengan segala titik uniknya TikTok dan sebagainya Tidak bisakah Kita untuk Tidak hanya Bersiam Bersiam Dalam arti Menahan diri Dari makan Minum Berhubungan seksual Untuk kemudian Juga Bersaum Bagaimana Kita mengambil jarak Dan bersunyi diri Menyendiri Menyendiri Merenungi Tentang siapa Diri kita Dari mana Dan mau kemana Ketahu untuk apa Kita hidup di dunia ini 10 malam terakhir Di bulan Ramadan Kita diperintahkan Untuk beriktikah Tidak bisakah Sambil Menyambut Datangnya Malam Laylatul Qadar Mesjid-mesjid Kalau keadaan Berbahaya Atau darurat Seperti halnya Terkena Wabah Covid-19 Maka Banyak ulama Yang memperbolehkannya Itikahnya Di rumah Tentunya Di musolahnya Atau di tempat Solatnya Dalam rumah Oleh karena itu Kita Maksimalkan Kesempatan ini Kita gunakan Beriktikah Untuk mengenal Allah lebih dekat lagi Mengalami Ma'rifatullah Sebagai modal Awal Untuk Memperindah Kita Dalam melakukan Ibadah Kepadanya Saudara muslim Bukankah Tujuan Hidup Kita itu Tidak lain Untuk mengabdi Kepada Allah Bukankah Perintah Allah Kepada manusia Itu Adalah Untuk Menyembahnya Mata-mata Untuk beribadah Kepadanya Dan aku Tidak akan Menciptakan Jin dan manusia Kecuali Aku Tidak Menciptakan Jin dan manusia Kecuali Untuk memperoleh Untuk beribadah Atau Untuk menyembah Kepadaku Quran Surat Azharian Ayat 56 Sahabat Nabi Ibn Abbas R.A. Memberikan penafsiran Kata Nia'budun Untuk menyembahku Itu Dalam ayat tersebut Ditafsirkan Dengan kata Nia'rifun Agar mereka Mengenalku Mungkin Saja Nia'budun Tidak akan Sempurna Tanpa Nia'rifun Bagaimana Mungkin Kita akan Menyembah Sesuatu yang Tidak kita Kenal Karena itu Wajar Kalau Di samping Pemahaman Tentang syariat Berupa ilmu fikih Tentang Cara-cara Beribadah Tentunya juga Harus Diajarkan Pemahaman Tentang Tauhid Yang Lebih utama Dan Lebih mendalam Pendapat Dari Sahabat Ibn Abbas Jika Dihubungkan Dengan Salah Hadis Kudus Yang Berbunyi Kuntukan Zan Mahfian Fa Ahbab Tuh An U'roh Fa Kholak Kul Kholka Fak Kholak Kholka Rikai U'roh Keadaan Aku Dulu Kata Allah Adalah Hazana Tersembuni Kanzan Kanzan Mahfian Aku Mendambarkan Untuk Disenal Maka Aku Sertakan Makhluk Sehingga Dengan Mereka Mengenalku Jadi Oleh Al-Jili Dengan Dengan Makhluk Yang Dimaksud Dengan Ini Adalah Nur Muhammad Karena Dari Nur Muhammad Salah Dalam Macam Yang Ada Allah Pada Awalnya Adalah Zat Raibul Luguyub Yaitu Zat Yang Maha Gaib Dan Semua Yang Gaib Karena Ia Ingin Dikenal Maka Dia Menciptakan Sesuatu Di luar Zat Karena Tanpa Ada Sesuatu Selain Dirinya Maka Tidak Akan Ada Yang Dapat Mengenalinya Mungkin Kita Bertanya Kenapa Allah Mendambarkan Untuk Dikenali Padahal Dia Itu Maha Kaya Sehingga Mustahil Memerlukan Kekuat Saudara Muslim Sayyid Allah Mencipti Dirinya Dengan Ar-Rahman Dengan Ar-Rahim Bagaimana Terdapat Dalam Kalimat Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ketika Kita Menyebut Ar-Rahman Dan Ketika Kita Menyebut Ar-Rahim Pasti Akan Merujuk Kepada Pemilik Sifat Yaitu Allah Nah Disini Persoalannya Bagaimana Mungkin Diketahui Bahwa Allah Itu Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Kalau Tidak Ada Objek Yang Dijadikan Manifestasi Atau Tajali Dari Sifat Pengasih Dan Penyayang Jadi Terciptanya Makhluk Itu Bukan Berarti Allah Itu Kekurangan Dan Butuh Pada Sesuatu Yang Lain Tapi Itu Merupakan Konsekuensi Logis Dari Esensi Ilahiyah Dari Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Konsekensi Logis Dari Kemaha Pengasihannya Tuhan Dan Kemaha Penyayangannya Tuhan Saudara Muslim Apa Yang Kita Perlu Renungi Dalam Iktikaf Kita Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Setidaknya Ada Empat Hal Yang Harus Kita Mengenalnya Lebih Jauh Ada Empat Hal Yang Kita Harus Memakrifatinya Secara Lebih Baik Apa itu Yang pertama Mengenal Dirinya Yang kedua Mengenal Tuhan Yang ketiga Mengenal Dunianya Dan yang keempat Mengenal Akhiratnya Yang pertama Mengenal Dirinya Ini Motlak Dilakukan Kenapa Karena Karena Tanpa Kita Mengenal Dirinya Mengenal Diri Kita Sendiri Maka Kita Akan Kulit Mengenal Tuhan Siapa Siapa yang Mengenal Dirinya Maka Dia akan Mengenal Tuhan Tidak Mungkin Seseorang Akan Mengenal Tuhannya Jika Dia Tidak Mengetahui Siapa Dirinya Siapa Dirinya Dari Mana Mau Kemana Mengapa Dan Untuk Apa Pertanyaan Tersebut Itu harus Betul Betul Di hayat Mengenal Dirinya Adalah Merasa Bahwa Dirinya Itu Adalah Hamba Allah Yang Diciptakan Untuk Menyembahnya Dan Berada Dalam Kondisi Yang Lemah Dan Al-Fakir Yaitu Selalu Ketergantungan Selalu Membutuhkan Akan Allah Yang Kedua Mengenal Allah Mengenal Allah Adalah Mengenal Sifat-sifatnya Mengetahui Dengan Sebenar-benarnya Dan Penuh Keyakinan Bahwa Allah Itu Adalah Zat Yang Berhak Allah Memiliki Sifat Sifat Ada yang Wajib Ada yang Mustahil Ada yang Jaiz Allah Memiliki Nama-nama Yang Agung Dan Indah Yang Disebut Dengan Al-Asma Al-Husna Dan lain Sebagainya Yang Harus Kita Redungi Secara Mendalam Dalam Iktikah Kita Dan yang Ketiga Dan yang Ketiga Dan yang Ketiga Dan yang Ketiga Dan yang Bahwa Kita Mengenal Dunia Dan Mengenal Akhirat Bahwa Dunia Ini Hanyalah Tempat Persinggahan Bahwa Dunia Ini Adalah Tempat Orang Meninggal Bukan Tempat Tinggal Tempat Tinggal Yang Abadi Itu Adalah Di Akhirat Dunia Adalah Tempat Menanam Dan Akhirat Adalah Tempat Memani Bila Seseorang Telah Mengenal Diri Dan Tuhannya Mengenal Dunia Dan Akhirat Tentu Akan Timbul Kecintaan Terhadap Allah Bagi Hasil Ma'rifat Kepadanya Dengan Mengenal Akhirat Akan Menimbulkan Rasa Rindu Terhadap Akhirat Dimana Gerbang Akhirat Itu Adalah Kematian Sehingga Kita Akan Mempersiapkan Suatu Kematian Yang Indah Dengan Mengenal Dunia Seseorang Tidak Akan Tertarik Kepada Tipu Dayanya Dan Malah Mendayagudakannya Untuk Kepentingan Akhirat Sehingga Hasil Dari Iktikafnya Menjadi Cahaya Pengetahuan Yang Akan Menuntunnya Kepada Kehiduan Dan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saudara Muslim So'amin 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 Wa'ala Ma'rifatlah Dalam Laku Iktikafmu Kenalilah Sejatinya Dirimu Kenalilah Sejatinya Tuhanmu Kenalilah Duniamu Yang Menipu Dan Kenalilah Akhiratmu Sebagai Sempat Tujuanmu Yang Ketal Dan Abad Adanam Wa'ayyakum Ad-ma'ayyim Subhanakum Wa'ubihamdika Wa'adu'alla ilahilanta Astaghfiruka Wa'adu'la'ik Wa'akhiru Da'wana Alhamdulillahi Wabbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh An-anam Adanam A-anam A-anam Terima kasih.